Intro Guna menjalin konsolidasi pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Yao pada pemilihan Kepala Daerah Serentak November mendatang DPC PKB Kampar bersilat purahmi ke kantor DPC PDI Perjuangan Kampar Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Yao, PDI dan PKB membentuk koalisi untuk pasangan Abdul Wahid dan SF Haryanto Ketua DPC PKB Kampar Gus Hendry mengatakan serat purahmi ini untuk solidkan langkah dalam pemenangan pemilihan Gubernur Yao di Kabupaten Kampar Melihat peluang yang ada pihaknya yakin jika koalisi yang dijalin dapat solid maka diprediksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yao Abdul Wahid, SF Haryanto dapat unggul dan menang untuk Kabupaten Kampar Hal ini juga didukung dengan para kade dan simpatisan partai di lapangan maka bukan tidak mungkin target tersebut dapat diraih dan dimaksimalkan Kegiatan kita pada siang hari ini sebetulnya silatur rahmi yang mana insya Allah kalau tidak ada halangan untuk Pilgub, Riau pasangan Pak Abdul Wahid dengan SF Haryanto akan ikut berkontestasi di 2024 ini untuk Gubernur Yao Oleh karena itu, selaku kita partai pengusung kita harus membuka komunikasi dengan semua partai koalisi kita Sementara itu Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kampar Triska Veli mengatakan sangat mendukung selatur rahmi yang dijalin antar partai koalisi untuk memupuk kekompakan sehingga dapat sejalan dalam memenangkan pasangan calon yang diusung Insya Allah Bang, kalau PDI itu jelas tegak lurus apapun keputusan dari partai, pasti dan itu sudah tahu bahwa PDI ini mempunyai militan kami mempunyai kader militan yang tidak akan ke kanan ke kiri walaupun hari ini mungkin beda pilihan tapi saat DPP memberikan menurunkan rekomendasi, kami akan tegak lurus Sebelumnya DPC PKP Kampar juga sudah melakukan selatur rahmi ke kantor DPC Nasdem Kampar yang diketahui juga merupakan partai koalisi yang mendukung Abdul Wahid dan S.F. Varyanto sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau pada Pilkada Serentak November mendatang Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan